Intro Dilansir dari Indopos Gerakan Nasional Pembela Fatwa atau GNPF Ulama dikabarkan melakukan pertemuan dengan Ustadz Abdusomad di Palembang Ketua Umum GNPF Ustadz Muhammad Yusuf Marta Ketika dikonfirmasi Indopos Jumat 3 Agustus membenarkan bahwa pertemuan tersebut dilakukan di salah satu rumah ulama Iya tadi siang usai sholat Jumat kami GNPF Ulama bertemu dengan beliau Ustadz Somad Kami berdiskusi selama satu setengah jam ucap Yusuf Marta Ustadz Yusuf mengatakan pertemuan itu tidak berlangsung lama karena mereka harus makan siang Kami sengaja tidak mau lama Saya dan rombongan belum makan Huas juga belum makan Jadi kami sudah cuma satu setengah jam terangnya Dirinya pun mengakuk bahwa pertemuan itu membahas hasil istimah ulama yang mengeluarkan rekomendasi bahwa Prabowo Subianto calon presiden dan calon wakil presidennya adalah Uas serta Habib Salim Segaf Al Jufri Ya pastinya kami juga melakukan lobby-loby terkait istimah ulama itu ujarnya Lalu apa yang diucapkan oleh Uas dari pertemuan itu Ya seperti sebelum-sebelumnya Uas menyatakan mendukung Habib Salim dan Habib Salim juga seperti itu Jadi itulah ciri ulama tidak saling berambisi Intinya 100% tak menolak dan 100% tak menerima imbuhnya Lalu kapan akan diumumkan hasilnya Ya pada saatnya nanti pasti akan kami umumkan tutupnya Diketahui beredar foto Diterima oleh Indupos Uas Sedang Diabit oleh Ustaz Yusuf Marta dan Kiai Haji Abdul Rasid Abdullah Salim Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!